Oke, lanjut ke soal nomor 18 ya. Ini soal OSK ya, masih lanjut soal OSK Matematika SMP tahun 2014. Dari survei terhadap 75 orang dipeloleh hasil sebagai berikut. 50 orang berumur lebih dari 25 tahun, sisanya berumur tidak lebih dari 25 tahun. 27 orang menyukai masakan pedas, 7 diantaranya berumur tidak lebih dari 25 tahun. 5 orang menyukai masakan pedas dan juga masakan manis. 25 orang, oh ini lupa baca ya, 28 orang menyukai masakan manis, 25 diantaranya berumur lebih dari 25 tahun. Lalu yang terakhir, 25 orang tidak menyukai masakan pedas maupun masakan manis. 7 diantaranya berumur lebih dari 28 tahun. Oke, pertanyaannya adalah banyak orang yang berumur tidak lebih dari 25 tahun yang menyukai masakan pedas dan juga masakan manis adalah titik, titik, titik. Ya, ini soal himpunan ya. Kalau biasa kita buat tuh, kita buat, ya diagam fan-nya juga boleh. Oke, kita coba datain dulu ya, apa-apa saja. Di sini dikatakan dari 75 orang, 50 orangnya tuh berumur lebih dari 25 tahun. Lalu sisanya tidak lebih dari 25 tahun. Kita buat dua kondisi dulu ya. Di sini ada umur lebih dari 25. Ya, di sini kita umur tidak lebih. Tidak lebih berarti kurang dari sama dengan 25 tahun. Oke, seperti ini ya. Ini THN tahun. 50 orang berumur lebih dari 25 tahun. Di sini ada 50 orang. Sisanya tidak lebih dari 25 tahun. Karena 75 orang, maka sisanya adalah 25 ya. Oke ya, 75 kurang 50. Kita lanjut lagi. 27 orang menyukai masakan pedas. Kita buat di mana? Pedas ya. Kita buat di bawah, ini pedas. Kita kasih di tengah saja. Pedas itu 7 orang diantaranya tidak lebih dari 25 tahun. Ini 7 orang. Menyukai pedas 7 orang. Karena ada 27 ya, maka sisanya adalah 20. Berarti 20 orang yang umur lebih dari 25 tahun menyukai masakan pedas. Lanjut lagi. 28 menyukai masakan manis. Berarti ini manis. Manis 25 diantaranya berumur lebih dari 25 tahun. Berarti di sini 25. Karena total 28. Berarti sisanya 3 ya. Oke, kita data dulu. Yang keempat itu 5 orang menyukai masakan pedas dan manis. Ya, berarti pedas dan manis di bawah ya. Ini pedas dan manis. Ada 5 nih. Tapi kita nggak tahu nih. 5-nya itu berapa yang lebih dari 25 tahun. Berapa yang ini. Ini berarti kita tulis pedas dan manis. Ini ada 5 nih ya. Kita nggak tahu dia berapa. Kita bisa pecahkan dia ke ini ke X saja ya. Kita buat dia X. Yang ini berarti sisanya 5 kurang X. Seperti itu. 25 lanjut ya. 25 orang tidak menyukai masakan pedas maupun masakan manis. Ini berarti tidak keduanya. Tidak ke duanya. 7 diantaranya berumur lebih dari 2.000 tahun. Berarti ini 7. Ini 7. Lalu di sini karena 25. 25 kurang 7. Berarti di sini 8. Oke. Sampai di sini sudah selesai datanya. Yang kita inginkan adalah yang. Apa nih. Banyaknya orang yang berumur tidak lebih dari 25 tahun. Berarti kita lihat yang sebelah kanan ya. Tidak lebih dari. Yang menyukai masakan pedas dan juga masakan manis. Berarti kita cari X. Ini. Ini ditanya ya. Ditanya. Ya. X itu kan suka keduanya. X ini kan yang ini. Ini yang suka keduanya. Suka pedas dan manis. Dia mau tanya ada berapa sih yang suka pedas dan manis. Tapi dari usia kurang dari 25 tahun. Yaudah. Kita lihat aja yang di sebelah kanan ini ya. Karena fokus kita ada di sebelah kanan. Kita pakai warna putih. Total orang yang berusia kurang dari 25 tahun ada 25. Berarti ini kan yang menyukai pedas. Ini menyukai manis. Berarti pedas tambah manis. Dikurang tukar keduanya. Tukar keduanya itu X. Lalu ditambah tidak tukar keduanya. 18. Itu akan sama dengan jumlah orangnya. Semestanya ya. Yaitu 25. Jadi kalau kita hitung 10. 28. 28 kurang X sama dengan 25. Jadi kita dapatkan X sama dengan 28 kurang 3. 25 berarti X sama dengan 3. Jadi ada 3 orang yang diminta. Yaitu B. Selesai. Oke. Sip. Nomor 19. Jika apa nih. Jika luas satu persegi kecil. Jadi kotak kecil ini adalah 4 meter persegi. Maka luas bangun datar pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Oke. Kita mau menghitung ya. Jadi kalau kita tarik garis ya. Misalnya saya tarik garis ini. Ini tarik ke bawah se... Satu. Ini saya hubungkan. Dua. Tiga. Empat ya. Jadi kita ada empat gambar. Ada empat bangun yang seperti ini. Luasnya sama ya. Kalau kita lihat bentuknya ini. Ini sama ya bentuknya ya. Alasnya ini. Tingginya. Ya tingginya sama ya. Nah. Kalau kita hitung alasnya. Jadi kalau kita bisa menghitung satu luas jajar genjang ini ya. Satu luas jajar genjang ini. Kalau bisa kita temukan. Satu luas jajaran genjang ini. Kalau bisa kita temukan. Berarti kita selesai ya. Ini tinggi. Ini tinggi. Ini alas. Jadi luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah. Kita tinggal hitung aja alasnya berapa nih. Berapa kotak ya. Dalam hal ini. Satu kotak. Dua kotak. Tiga kotak. Empat kotak. Empat setengah ya. Jadi. Empat setengah. Luas yang ini. Sama dengan 4,5 dikali alasnya berapa nih. Kalau kita geser. Ini kan satu kotak. Satu setengah. Satu setengah ya. Jadi dari sini tingginya. Ini ke sini. Ini 4,5. Tingginya dari sini ke sini. Ya ini dua ya. Berarti tingginya dua. Berarti sama dengan sembilan. Jadi luas satu jajar genjang ini adalah sembilan. Karena jajar genjang bangun ini ada empat buah. Satu, dua, tiga, empat. Jadi nanti kita tinggal kalikan empat ya. Oke. Jadi kita kerja di sini aja. Luas. Bangun. Ya. Ada empat buah ya. Empat dikali. Satu buahnya adalah sembilan. Terus sembilan ini sembilan tatuan ya. Sembilan kotak artinya ya. Sembilan satuan persegi. Berarti tinggal dikali lagi. Satu kotak itu adalah empat. Berarti kali empat. Tiga, enam, kali empat. Seratus, empat, puluh, empat meter persegi. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Selesai nomor sembilan belas. Akhirnya soal yang terakhir nomor dua puluh ya. Seorang guru memiliki tiga kantong permen yang akan dibagikan kepada para siswanya. Masing-masing kantong terdiri dari beberapa permen yang memiliki warna sama. Kantong yang pertama berisi permen berwarna merah ya. Oke. Kita tandai. Ada warna merah. Kantong kedua berisi permen berwarna kuning. Dan kantong ketiga berisi permen berwarna hijau. Oke. Masing-masing siswa mendapat tujuh permen ya. Tujuh permen dengan dua warna dan kombinasi yang berbeda untuk setiap siswa. Contohnya, bila... Wah, sebentar dulu. Ini banyak corretan ya. Sebagai contoh, bila siswa A mendapat tiga permen berwarna merah dan empat permen berwarna hijau, maka tidak ada siswa lain yang mendapat bagian seperti siswa A. Oke. Maksimal banyak siswa yang ada di kelas tersebut adalah titik-titik. Oke. Jadi, masing-masing siswa akan mendapatkan dua kombinasi warna yang berbeda ya. Dengan total permennya adalah tujuh. Kita hitung dulu. Dari merah, kuning, dan hijau, kita banyak kombinasinya berapa. Jadi, langkah pertama adalah banyak kombinasi warna ya. Ya, ini hitung manual bisa, pakai kombinasi juga bisa ya. Dari tiga warna, kita mau pilih dua ya. Berarti ini tiga C2 ya. Ya, sama juga dengan tiga. Kalau manual berarti merah-kuning, merah-hijau, dan kuning-hijau. Pas tiga. Oke. Sudah beres nih kombinasi warna ya. Tiap anak dapat dua kombinasi warna. Ada tiga kombinasi warna. Nah, masing-masing anak mendapatkan total permen tujuh dari masing-masing kombinasi itu ya. Nah, tujuh ini kita bisa bentuk loh ya. Tujuh ini dapat dari mana? Tujuh ini kita bisa tulis, kita data ya. Kalau misalnya tujuh itu bisa satu tambah enam, dua tambah lima, tiga tambah empat, empat tambah tiga, lima tambah dua, dan enam tambah satu. Ya kan? Ini kan dua kombinasi berwarna. Kalau misalnya ini merah-hijau, ya beda-beda ya, merah-hijau ya. Merahnya satu, hijaunya enam. Beda dengan merahnya enam, hijaunya satu. Di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ada enam cara ya, atau enam cara aja ya. Nah, banyak siswa. Masing-masing dari siswa ini mendapat kombinasi ini. Kombinasi ini ada tiga, dan tiap siswa mendapat tujuh, bisa dengan enam cara. Berarti, kita kalikan saja. Banyak siswa sama dengan tiga kali, sama dengan lapan belas orang. Oke, selesai ya. Jadi, apa-apaannya adalah B. Oke, akhirnya selesai untuk OSK 2014. Tingkat kota atau provinsi. Terima kasih. Biark increase. Bersama akan baik. Baylah. Bye. L정이.